Intro Pemirsa untuk menyiapkan lulusan tidak hanya siap dalam dunia kerja, namun juga sebagai wira usahawan. SMK Negeri 1 Rejo Tangan Telung Agung terus mengembangkan diri menjadi SMK dengan bentuk Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Dan sebagai tanda kesiapannya, pada 4 Februari 2021 menerima kunjungan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang meninjau langsung produk dan jasa yang diciptakan oleh para siswa SMK Negeri 1 Rejo Tangan bagian dari BLUD. Di tengah gencarnya, pemerintah mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, membuat SMK kini tak lagi dipandang sebelah mata. Salah satu sekolah menengah kejuruan terbaik di Indonesia, yakni SMK Negeri 1 Rejo Tangan Kabupaten Telung Agung, membuktikan tak hanya bersaing di bidang kualitas, namun juga bersaing di bidang prestasi. Jika sebelumnya secara resmi ditetapkan sebagai sekolah yang dikembangkan menjadi Center of Excellence, kerjasama luar negeri tahun 2020 oleh Direktorat SMK Kemendikbud Republik Indonesia, SMK Negeri 1 Rejo Tangan kini bersiap merintis menuju SMK berbentuk Badan Layanan Umum Daerah, BLUD, yang masuk dalam program Jatin Cerdas. Pada 4 Februari 2021, SMK Negeri 1 Rejo Tangan menerima kunjungan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan dari SMK Negeri 1 Rejo Tangan Telung Agung menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Seperti kita ketahui, bagi siswa SMK yang membutuhkan praktikum, pembelajaran secara online tentu tidak mampu memenuhi standar praktik. Untuk itu ditegaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi, bahwa untuk SMK, praktikum selama pandemi dapat dilakukan secara luring dengan penerapan protokol kesehatan. Yang kami lihat adalah bagaimana kesiapan sarana-prasarana protokol kesehatan apabila dilakukan pembelajaran tatap muka. Alhamdulillah, kami melihat di dua SMK ini sarana-prasarananya sudah cukup lengkap, bahkan SOP-nya pun sudah disiapkan dengan baik, sehingga saya masuk di sekolah ini pun harus melakukan protokol kesehatan itu. Dan sekarang pun masih dilakukan proses pembelajaran jarak jauh. Namun pembelajaran tatap muka pada saat-saat tertentu juga dibutuhkan, misalnya pada saat praktikum. Jadi tidak bisa SMK itu tidak melakukan praktik, maka di saat praktikum nanti juga akan diatur secara shift, di mana protokol kesehatan bisa dijaga dengan baik. Selain Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dalam kunjungan ini juga dihadiri Kepala Bidang Pembinaan SMK Provinsi Jawa Timur, Kepala Bidang Pembinaan PKLK, Kepala UPT TIKP, Kepala UPT B2K, dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulung Agung Terenggale. Dengan menaiki bendi, rombongan meninjau ke lokasi stand produk dan jasa. Didampingi Kepala SMK Negeri 1 Rejotangan, Mas Rurhanavi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur beserta rombongan, melihat secara langsung stand produk dan layanan masyarakat, ciptaan dari para siswa SMK Negeri 1 Rejotangan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Insinyur Wahid Wahyudi, SMK Negeri 1 Rejotangan telah berhasil menerapkan protokol kesehatan yang baik dalam proses pembelajaran daring dan juga luring untuk praktikumnya. Yang kedua, kami mengevaluasi, kami melihat apakah proses pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah, di semester genap tahun 2020-2021 ini, proses belajar mengajar secara online jauh lebih baik dibanding tahun 2020 kemarin. Karena sarana-prasarana lebih siap, modul-modul pembelajaran untuk online lebih siap, guru dan siswa juga sudah terbiasa melakukan pembelajaran online. Dan untuk praktikum, ini kami meminta guru-guru menyiapkan modul-modul pembelajaran online, sehingga siswa sebelum melakukan praktek secara umum sudah mengetahui secara teoretik, sehingga untuk praktek tidak dibutuhkan waktu banyak, sehingga tinggal mempraktekan saja. Dan saya bangga dengan Tulung Agung, ternyata Tulung Agung yang jauh dari perkotaan Surabaya ini, kualitas pendidikannya pun sangat baik. Untuk diketahui pemirsa bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang dicanangkan oleh SMK Negeri 1 Rejo Tangan Tulung Agung ke depan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual untuk mencari keuntungan, sehingga dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Melalui BLUD, SMK Negeri 1 Rejo Tangan yang memiliki produk unggulan dapat mengelola proses produksi di Teaching Factory secara lebih fleksibel tanpa melanggar peraturan. Di sisi lain, siswa akan dilatih untuk memproses produksi selayaknya industri yang kemudian dapat dipasarkan secara umum. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.